Welcome to What's On, bersama dengan gue, Yuni. Niat berhenti dari kompetitif dan Ki akan bangun tim e-sports. Sebelum masuk ke kabar dan Ki bikin tim e-sports, buat kalian yang suka game dan movie, langsung aja kunjungi web kita di kincir.com karena ada banyak pembahasan, review game, film, dan tentunya e-sports. Sukses patakan kutukan runner-up, e-force berhasil keluar jadi juara di MPL Season 4. Seperti yang kita tahu, mereka sudah menggutui ajang ini dari musim pertama. Berkat roster barunya, tim berlambang macan putih ini berhasil mendominasi turnamen ini dari babak regular season. Nampaknya, EVOS akan kembali kehilangan pemain terbaiknya setelah kemarin melepas pemain andalannya yaitu Jess No Limit. Yurino Dangki Putra mengungkapkan niatnya untuk berhenti di kompetitif. Sekedar info nih, Dangki merupakan pemain veteran yang telah lama malang melintang di ranah kompetitif Mobile Legends. Sebelumnya, Dangki pernah menyandang status sebagai pemain EVOS, tetapi mutus kantong hengkang dan berlabuh ke Lofre pada Juli 2018. Nggak hanya itu, sebelum kembali bergabung ke tim pemenang dari MPL Season 4 ini, Dangki sempat membentuk tim bernama Revo bersama dengan Edward, Emperor, Fabien, dan Wan. Aksi perdana mereka pun terlihat di turnamen Piala Presiden Esports 2019 dan MPL Season 3, walaupun nggak mencapai hasil muaskan di ajang tersebut. Hal ini pun disampaikan usai EVOS menerima gelar juara di MPL Season 4. Mantan pemain Lofre ini juga mengungkapkan niatnya untuk membentuk tim esportsnya sendiri. Hal ini pun diungkapkan di akun media sosial miliknya. Sebelum bisa menunjukkan impiannya itu, Dangki masih harus berjuang bersama EVOS di ajang Mobile Legends World Cup atau M1. Sebagai salah satu tim yang berada di posisi 2 teratas MPL Season 4, pemain tank ini juga memperkuat timnas Indonesia untuk DC Games pada 30 November mendatang. Nah, bagaimana menurut kalian tentang rencana Dangki untuk berhenti dari Mobile Legends? Apa kabar-kabar esports besutan sapu main akan segera terbentuk? Oh iya, buat kalian yang penasaran tim Free Fire dan PES mana aja yang bakal ikut Piala Presiden Esports 2020? Buruan, follow sosial medianya di at Piala Presiden Esports dan at ispl.id biar kalian nggak ketinggalan info terbaru. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan informasi seru lainnya. Sekian wasons kali ini, sampai jumpa di wasons berikutnya. Sub indo by broth3rmax